Halo teman-teman, di video kali ini saya mengunjungi rumah teman baik saya Mas Panji, seniman fotografer yang punya hobi banyak, salah satunya otomotif, nanti kita akan ajak dia ngobrol koleksinya. Ada Harley, ada Vespa ya Mas? Iya. Oke, apa kabar Mas Panji? Baik Mas. Kesibukannya apa Mas Panji sekarang? Sekarang ya, kalau selama pandemi ini ya jualan online aja, jualan online tapi kalau untuk berkarya ya banyak di rumah, kalau main motor tua ya terus aja restorasi, kalau acara touring-touring gitu jarang selama pandemi. Foto masih sempet motret? Iya, masih motret. Hobi motor ya, ya itu gak pernah bosen kalau hobi motor itu. Saya sejak kuliah itu kan saya suka main motor tua, yang awalnya... Sejak zaman kuliah ya? Sejak kuliah ya. Oke, Mas Panji dulu kuliahnya seni juga. Iya. Terus gimana Mas? Iya kan, awalnya saya cari motor itu kan yang murah ya waktu itu. Jadi itu motor tua, jadi waktu itu puk, puk, bikinan Cekoslovakia ya, tahun 1952, dan lagi ya dasar kuliahnya seni, pengennya nyentrik gitu, jadi ya cari motor yang aneh gitu, harganya murah waktu itu. Jadi beli motor awalnya buat biar nyentrik kuliah? Biar nyentrik? Jadi dipakai buat kuliah? Buat kuliah ya, dan murah sekali. Jadi awalnya itu kan kakak saya yang nomor dua punya motor Jepang, waktu dia masih SMA, terus dia kuliah, motor Jepang itu dijual untuk beli komputer. Nah, separuh hasil penjualan itu dikasihkan ke saya, sama orang tua saya ya udah itu buat beli motor, lah motor Jepang aja itu tinggal, separuh kan nggak dapet saya beli motor itu, motor Jepang. Akhirnya saya beli di, ada pedagang rosok itu di Prambanan, saya belinya di situ. Tiap kali kuliah dari Solo ke Jogja naik bus itu kan saya sering lihat tuh, wah motor tua itu nyentrik juga, saya beli itu. Terus dari itu keterusan, terus mulai beli Harley itu kapan? Pak Pak, beli Harley itu saya mulai kerja, mulai kerja, mulai kerja saya bisa ngumpulin beli motor Jepang, habis motor Jepang saya beli mobil, mobil bekas waktu suatu hari ada Harley tua. Mobil saya jual, saya beli Harley tua, yang pastinya mobil itu jalan, jadi cuma dalam karung aja saya beli. Terurai, saya bangun bertahun-tahun nggak jadi, dan saya jual lagi, masih dalam bentuk bangkai. Nggak jadi karena mekaniknya nggak ngerti? Mekaniknya nggak ngerti, cari spare partnya susah banget. Waktu itu kan belum ada online kayak sekarang. Belum ada ebay ya? Belum ada ebay. Jadi masih dari mulut ke mulut juga, literatur yang aslinya seperti apa itu, saya juga nggak ngerti. Cuma cuma tahu dari bengkel-bengkel tua, senior-senior, harusnya begini, harusnya begini. Cari, cari. Jadi nggak ada referensi ya? Nggak ada referensi. Main motor tua itu asal kita itu disiplin dan banyak jaringan. Waktu itu ya, sekarang mungkin udah lebih sulit. Itu kita pasti bisa meningkat. Yang dari puk, puk saya beli biasa, terus saya danani, dibangun yang supaya bagus gitu. Bisa untung, dijual itu untung. Berarti sekarang udah nyobain Harley seri apa aja mas? Saya, semua seri 45 itu saya udah pake. Terus yang seri diatasnya yang overhead valve. Jadi yang kasta tertinggi, clapnya diatas itu ada knuckle head, punt head, shovel head. Itu saya udah pake semua. Ngimpor itu. Jenis-jenis yang aneh-aneh yang belum ada disini waktu itu. Tapi saya naikin juga mas, motor-motor itu. Saya udah solo ke Lampung, ke Lombok, terus di Makassar. Jadi bukan cuma seneng punya, tapi juga... Iya. Pasti saya... Tolling ya? Iya, saya riding lah. Riding. Oh, berarti asumsi motor tua gampang mogok itu nggak berlaku tuh early? Eh, nggak berlaku bagi semua motor tua kalau dibangun dengan sempurna. Dikembalikan performanya tuh motor-motor tua lebih awet dibanding motor-motor sekarang secara umum. Nah, ini Mas Bofan. Ini Harley tahun 1948. Top of the line di tahun 1948. Motor ini unik karena jumlahnya sangat sedikit. Dia cuma keluar satu tahun, tahun 1948 aja. Tahun 36 sampai tahun 47, itu seri knucklehead. Itu eriodenya segitu panjang, 36-47. Orang sekilas lihat yaitu knucklehead. Tahunnya pada 36 sampai 47. Tapi kalau panhead ini hanya 48 aja, panhead springer. Ini panhead springer ini cuma keluar setahun, makanya saya koleksi. Populasinya juga sedikit, 1000 cc. Kuplingannya ada di kaki. Nah ini kalau gasnya ini Mas Bofan, gasnya ini dia... Gas gini, dia nggak balik seperti motor Jepang. Mesti dibalikin begini. Ini dia juga kalau stasioner itu dibeginikin. Jadi ini untuk ngatur pengapian. Kalau diginiin, ini dari fur, kalau gini mah. Kalau jalan itu ditarik ke belakang, kalau di stasioner aja dipangasin, dimajuin ke depan. Jadi tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, semuanya main. Ini yang di kiri ini handle rem depan. Handle rem depan. Kemudian untuk rem belakang di kanan, nah yang di bawah ini pedal kupling. Jadi ini begini kopling. Kalau begini buka, dan dia kalau begini di lampu merah, kita turun kaki, dia nggak balik. Persnelengnya ada di tangan. Jadi dia dilepas sambil dimasukin persneleng. Ini keran bensinnya ada di atas sini. Kemudian ini, ini kontaknya dia ada di dalam begini. Ini kelistrikannya masih 6 volt. Nah, jadi motor ini meskipun rigid, springer, kan orang mikir apa nggak keras. Jangan salah, dia ini ada suspensinya sebenarnya. Tapi suspensinya itu di seat postnya ini. Jadi dia ada saddle-nya begini. Jadi meskipun dia rigid, kalau kena goncangan gitu, orangnya tetap diem motornya aja yang bergerak. Terus motor ini bukan single seat sebenarnya. Ini kan body seat. Dia ini untuk berdua. Kalau passenger-nya di belakang, footstep-nya ada di sini. Kalau mau ada yang ngunceng, ini ada yang namanya support spring. Jadi ini ada pair. Pair ini bisa begini. Terus dipasang ke atas sini. Begini, jadi dia naik ke atas lebih keras lagi. Kickstarter-nya. Ini Kickstarter. Oke, ceritain yang ini mas. Yang skuternya... Eh, skuternya... Skuternya Herli. Oh iya, skuternya Herli itu... Skuter Matic gitu. Tahun 60. Jadi Herli itu bikin... Herli itu tahun 60 itu mulai... Pemasarannya mulai menurun. Karena segmennya kan udah pada tua-tua lah. Dia mau menyasar... Anak-anak muda. Dia bikin Herli Scooter. Satu lagi... Dia bikin... Beberapa... Moped-moped. Motor-motor kecil. Kerjasamanya dengan Nitali. Ini teknologinya Nitali. Tapi sebagiannya dibikin di Nitali. Sebagiannya... Yang CC kecil itu ya? Iya, CC CC kecil. Iya. AMF itu namanya. AMF Herli Davidson. Nah itu... Skuter ini... Metric diciptakan untuk... Untuk... Anak muda. Tahun 60. Tahun 60. Ya, tahun 60 ada Metric. Dibanding Vespa sih kelemahannya dia nggak ada... Nggak ada kipasnya. Jadi... Kalau di sini sering... Sering overheat. Tapi itu... Secara koleksi gitu? Wah ya, secara koleksi... Di sini... Mungkin ya... Mungkin dua... Dua aja ada di Indonesia itu. Harli topper gitu. Ya. Saya ngalami Vespa harga... 300 ribu. Jenis yang sama... Itu sekarang... Mungkin 60 juta. Dari 300 ribu? Mas Panjir punya... Minat di otomotif. Terus... Suka seni. Terus... Punya antik-antik. Ngatur waktunya gimana? Nggak... Nggak ada masalah sih. Nggak ada... Nggak ada... Nggak ada khusus harus... Gimana... Kapan waktunya main seni ya nggak? Yang ngalir rasa. Abis dari sini kita lihat... Ini ya... Boleh, boleh. Motor waktunya ya. Oke... Mungkin itu... Obrolan dengan... Mas Panji... Atau Pak Panji... Terima kasih sudah nonton... Jangan lupa subscribe... Saya selalu untuk kalian. Thank you. Thank you Mas Panji. Ya, sama-sama.